Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan My Red Expander Saber daily vlog topic and we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue lembur Gue banyak banget sih yang nanya-nanya soal Expander gue tuh kemana dan sudah berbentuk apa gitu yang jelas, gue kemarin gak pegang mobil ini, kenapa? karena banyak banget project dan tentunya ada secret project yang akan gue rilis nih mobilnya di belakang gue tuh nah tuh, itu udah salah satu projectnya sudah jadi dan gue akan siapin foto session serta video untuk membuat gambar yang asik dan kalian bisa saksikan langsung nanti di next vlog kita ini so, lanjut aja ke topik gue sehari ini tentang si merah ya, gue ucapin sorry dulu buat kalian yang kangen sama si merah, ini gue khusus bikinin video buat kalian yang emang bener-bener kangen dan tentunya gue ngasih tau kalian ini mobil, gue progress udah ke tahap dempul guys dan tentunya gue gak bisa buru-buru kenapa? karena namanya proses pendempulan itu gak bisa sembarang yang ibaratin kita hanya meratakan permukaan tapi guys, balik lagi di prinsip modifikasi gue garis body dan tentunya aksen-aksen pendukung untuk si merah itu gue pertimbangin banget kenapa? karena gue tuh tipikal orang yang demen banget detail guys dan tentunya body line itu gue perhatiin banget ya contoh seperti ini, gue langsung ke topiknya ya gue bikin fender depan expander ini satu konstruksinya itu fashion all function guys jadi ini berfungsi bukan sekedar lubang angin yang tidak ada fungsi aerodinamisnya karena buat gue barang yang tidak berfungsi itu hanya seperti barang yang mengada-ngada gitu guys jadi gue gak suka banget prinsip seperti itu dan tentunya ini gue kasih nih jalurnya ini ketika mobil lari ini pastinya ada hentakan angin masuk ke dalam sini dan tentunya ini kalau kalian mau lihat ini bolong tuh bukan yang bolong gak ada fungsi guys, kalian bisa lihat ini langsung naik ke atas dan tentunya di atas sini ada rongga juga jadi ini bener-bener akan menekan aerodinamis si mobilnya ini sendiri dan tentunya mengeluarkan angin ban dari dalam jadi si mobil ini gak melambung ke atas ketekan angin ke bawah sasis dan mobil itu naik, enggak jadi ini bener-bener prinsip-prinsip detail yang gue bakal gunain ke si Merah mudah-mudahan kedepan gue juga bisa menciptakan unit-unit lain dan tentunya gue pamerin sedikit guys kemarin gue dapet project juga dari om gue yang udah percayain semua mobilnya ke gue dan dia pengen bikin salah satu aliran modifikasi yang mungkin belum ada nih untuk Toyota Yaris yang ini guys dan ini alirannya yang gue bikin all terrain lagi alias tarmac ya dia tarmac itu untuk balapan di entah jalannya kasar atau enggak asfal tapi rally dalam kota itu kalau di luar tuh banyak banget tuh namanya rally-rally di kota dan mobilnya itu semua performance banget dan tentunya ini untuk mendukung aksen-aksennya gue membuat body kit yang bentuknya seperti ini guys gue gak bisa kasih cumplikannya ke kalian kenapa? karena nanti akan ada di vlog selanjutnya tapi halnya sama dengan si Merah gue disini mendesain body kit itu bener-bener yang ibaratkan harus ada fungsinya guys contoh kayak lubang di samping sebelah sini nih ini ada fungsinya yaitu untuk mendinginkan rem dan memecah angin juga jadi ini bener-bener yang ibaratkan desainnya itu one apa nih aerodynamic flow gitu ya guys ya itu yang ibaratkan gue lagi bener-bener concern untuk menciptakan unit-unit hasil karya Earth jadi mohon disabari karena detil-detil seperti ini tuh bukan yang gampang dibuat guys dan tentunya ini agak sedikit rumit ditambah lagi seperti si Merah contoh kayak bentuk yang aksen disini ini kan prinsip white bodynya itu white body gaya-gaya slenos yang alias gak boleh banyak aksen dan tentunya itu harus satu tarikan garis bodi semua untuk menonjolkan aksen bepan-depan bempernya itu guys jadi gue menambah garis-garis tipis seperti ini yang ibaratkan mungkin kalau di kamera gak terlalu keliatan ya tapi kalau kalian lihat unit mobil ini secara langsung gue yakin dan gue garansi pasti kalian lihat ih ini mobil tuh enak banget ibaratkan gue mengumpamakannya seperti gini potong rambut kalian boleh gaya-gayanya mau kayak jaman dulu yang namanya harajuku gaya-gaya k-pop korea gitu tapi kalau gak disasak rambutnya itu gak akan kayak jadi satu kesatuan kepala kalian gitu bisa ketebelan bisa ketipisan jadi ini adalah proses yang ibaratnya menurut gue tuh sangat penting dan perlu banget kalian penggemar desain itu pasti kalian tahu triknya seperti apa untuk membuat bemper itu tuh jadi kayak kesatuan mobil gitu guys bukan yang kayak kepisah-pisah dan tentunya aksen yang gue bikin ini mudah-mudahan ini bener-bener sangat menyambung ke si aksen mobil expandernya itu sendiri ditambah lagi guys ini gue membuat wide body belakang yang nanti akhirnya akan gue rubah juga gue mau menambahkan fungsi di aksen wide body belakang karena menurut gue kalau kita bikin prinsipnya cuma halnya seperti ini kayak terlalu polos banget guys dan tentunya kayak kurang sedikit sentuhan dan sampai akhirnya gue disini lebih rela yaudah mobil gue semut-mutnya gue gue garapnya karena balik lagi ya namanya selera itu tidak dapat dipaksakan dan modifikasi itu tidak dapat dipaksakan guys jadi bener-bener kita harus sekali buat sampai akhirnya ini barang tuh berfungsi dengan sangat maksimal itu harapan gue disini jadi bentuk mobil ya kalau kalian mau lihat dari secara jauh seperti ini guys kalian setuju nggak jadi ini mobil udah gendut banget sih kalau menurut gue ya dan proper ya tadinya tuh gue ada kepikiran sedikit untuk melebarkannya lagi sekitar 10 cm guys tapi adaptornya kayaknya akan mengganggu fungsi kaki-kaki dari mobil ini sendiri sampai akhirnya yaudahlah gue tetepin segini aja sampai akhirnya begini guys dari belakang ini gede banget sih menurut gue sudah segini juga jadi menurut kalian gimana ini gue emang sengaja vlog bikin buat kalian yang kangen si merah guys emang nggak ada bahasa-bahasa yang terlalu penting yang eee gimana ya mudah-mudahan ada beberapa titik lah intinya kalian bisa mendapat pelajaran dari memodifikasi mobil kalian melalui si merah ini dan tentunya guys untuk melengkapi dan membuat lebih sangar gue bikin fender finn yang ibaratkan ya ini beraksen gitu ada bentuknya tapi nggak terlalu norak alias terlalu ribet kayak banyak sisik-sisiknya atau gimana gue nggak mau karena gue pikir ini mobil bener-bener gue mau nonjolin kesan selenus pada akhirnya gitu jadi gue tetep apa nih memilih desain yang sleek banget guys tapi white body nya itu juga bukan yang bulet-bulet gimana berhubung mobil expander bentuknya itu rada prisma alias garisnya itu tajam-tajam guys sampai akhirnya gue juga membuat white body yang sedikit tajam dan kotak gitu guys dan tentunya satu satu teori lagi yang cukup penting dan kalian harus patut pelajari guys itu soal radius fender jadi nggak boleh sembarangan kalian kalau mau lihat expander gue seperti ini guys jadi bener-bener bulet banget wilayah dari titik depan sampai belakangnya tuh bener-bener lingkarannya tuh bulet dan nggak ada lebihan-lebihan daging yang kelihatan di dempulan guys itu bisa menjadi radiusnya kalian tuh kacau gara-gara tarikan galisnya salah jadi itu yang perlu banget dan patut banget kalian perhatikan guys dan tentunya nanti mungkin kalau depan kita udah ciptain fender fin guys yang bolong itu kan tadi udah gue jelasin mungkin ini belakang juga gue akan kasih fin juga ini berhubung belum selesai nih bentuknya jadi masih kelihatan busa-busanya padahal ini emang sengaja gue cetak untuk jalur angin dari yang aksen tadi sebelah sana yang gue udah tandain tuh jadi gue mau bikin sedikit kayak ada aksen-aksen air scoop untuk menyimpan angin dari titik ini karena tarikan garis dari depan fender fin itu akan mendorong ada angin ke arah belakang sampai akhirnya yang belakang itu juga menurut teori aerodinamis angin itu ditangkep guys ya angin itu ditangkep dan diarahkan sehingga fungsinya itu jelas banget sampai akhirnya gue menemukan titik garis lurusnya itu dari antara depan sampai belakang itu ada di wilayah sini nih jadi nanti angin itu akan kita tangkep ke wilayah sini dan dikeluarkan di fin wilayah belakang sini guys ya ini nanti ini akan dipotong nih jadi bener-bener semuanya fashion all function guys yang gue ciptain disini gak ada yang mengada-ngada dan semua itu ada teorinya tentunya dan bukan cuma hanya pajangan yang membikin mobil ini keliatannya jadi bagus gitu gue gak mau disini jadi mungkin kalau untuk topik update soal si merah ini gue udah pegang sampai titik ini udah ke tahap pendempulan guys jadi stay tune terus aja mudah-mudahan ini mobil bisa kepegang setelah yaris om gue ini beres gue bakal gas abis-abisan ini untuk si merah nih karena gue sendiri juga kangen banget pengen nyetirin si merah dan gue pengen bikin apa nih kalau udah kelar wilayah bodi gue ada sesuatu lagi yang akan ini baru banget guys dan tentunya ini rahasia banget lagi nanti bocorannya apa konsepnya seperti apa nanti gue bakal kasih tau ke depannya buat kalian dan tentunya doain biar kita juga sedikit kendala tapi ya namanya kendala pasti ada guys namanya modifikasi so gue ingetin lagi gue punya 7 instagram guys linknya ada disini kalian boleh cek semua detail detail dan proyek-proyek semua yang di Earth Auto Concept oke mungkin tuh deh topik gue segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya terima kasih terima kasih